Intro Tuhan sore sekalian Kita hari ini sama-sama belajar firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas hari yang indah ini Tuhan kau lindungi engkau berkati kami Supaya Tuhan firman engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amen Puji Tuhan sore sekalian Kita harus mau tahu Bahwa kita mau belajar Memberikan yang terbaik buat Tuhan Sering sekali kita jadi manusia Kita tawar menawar Kita memberikan yang sisa-sisa buat Tuhan Sungguh menyedihkan sebagai seorang anak Tuhan Kita bisa memberikan yang terbaik Di dalam hal duniawi Tapi untuk di dalam kerohanian Kita memberikan yang sisa-sisa Nah contohnya Kain dan Abel Kain memberikan yang the best Dari apa yang dia miliki Tapi Abel Asal-asal memberikan Kepada Tuhan Apa yang terjadi Kain lah Yang diterima Persembahan dia Jadi Tuhan expect Kita memberikan the best Untuk dia Di dalam kehidupan kita Marilah kita sadar Bahwa apapun Yang kita berikan buat Tuhan Tuhan pasti akan Membalas Dengan Sepuluh kali lipat Dua puluh kali lipat Bahkan satu kali lipat Ingat Kita hidup di dunia ini Hanya sementara Apapun yang kita bangun Di dalam dunia ini Akan menjadi milik Anak-anak kita Cucu kita Dan segalanya Ingat di Masmur 127 Ayat 1-2 Jikalau bukan Tuhan Yang membangun rumah Siasialah usaha Orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan Yang mengawal kota Siasialah pengawal Berjaga-jaga Siasialah kamu bangun Pagi-pagi Dan duduk Duduk sampai Jauh malam Dan makan noti Yang dipororai Dengan susah payah Sebab ia memberikannya Kepada yang dicintainya Pada waktu tidur Ayat ini memberikan kita Semangat Dimana Kita harus mau sadar Apapun yang kita lakukan Di dunia ini Akan berlalu Kita bangun usaha kita Kita bangun bisnis kita Kita bangun karir kita Itu tidak salah Tapi marilah kita bangun Di dalam Yesus Taruhkan Tuhan Yang utama Berikan Tuhan Yang the best Sadar Dan mempunyai tujuan Bahwa apapun yang kita bangun Untuk memuliakan Tuhan Untuk memberikan the best Jadi Tuhan Inilah hidup kita Marilah kita memilih hidup kita ini Stabil Stabil Dan Memberi Yang terbaik Buat Tuhan Tuhan Menciptakan manusia Karena itu Kita mau belajar Memberi Kesembeluhannya Untuk memuliakan Nama Tuhan Dan Dia lah Yang kontrol Hidup kita Dimana kita menolongkan Tuhan Yesus Terutama dalam hidup kita Fokus dalam dia Bahwa dia Akan menolong kita Ya Di Masmur status Ayat 3 mengatakan Ketahuilah bahwa Tuhan lah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya dialah kita Umatnya Dan kawanan Domba Gembalanya Sekali lagi Ayat ini Mengingatkan kita Bahwa Tuhan lah Allah kita Dialah yang menjadikan kita Dan kita ini Milik dia Kalau kita milik dia itu Berarti kita mau Menaruhkan dia Yang keseluruhannya Di dalam kehidupan kita Di dalam pekerjaan kita Kita tahu Kita lakukan ini Buat kemuliaan Tuhan Di dalam Membangun keluarga kita Kita tahu Ini adalah keluarga Tuhan Nah Inilah yang harus kita lakukan Sebagai Seorang anak Tuhan Ingat saudara sekalian Adam Dan Hawa Ya Mereka itu Jatuh dalam dosa Mereka Diusir keluar Di taman Eden Ya Bukan salah Tuhan Karena pilihan mereka 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 tidak memberikan Yang the best Buat Tuhan Mereka tidak Mau taat Kepada perintah Tuhan Kalau kita tidak Taat Kepada Tuhan Berarti Kita tidak Menurut Tuhan Yesus Dan kita tidak Lakukan apa yang dilakukan Berarti kita berontak Kita bukan memberikan yang terbaik Justru kita berontak Nah inilah Salahnya manusia Akitab mengatakan Kejahatanmu Akan menghajar engkau Dan kemurtahkan Kemurtadanmu Akan menyiksa engkau Ketahuilah dan Idhatlah Bertapa jahat dan pedinya Engkau meninggalkan Tuhan Alamu Dan tidak gemetal Terhadap aku Demikianlah Terima Tuhan Allah Semesta Alamu Nah inilah Sekali lagi Kejahatanmu Kejahatan kita Yang menghajar kita Bukan Tuhan yang menghajar kita Manilah kita Sadar di dalam hidup kita ini Kita memberi yang terbaik Buat Tuhan Fokus Tuhan itu At the center of my life Apapun yang lakukan Saya mau memuliakan Tuhan Itulah artinya Kita memberikan The best untuk Tuhan Kita bangun keluarga kita Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan Itu the best Kita memberikan Yang Persembahan yang baik Buat Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Atas perimanan engkau Sadarkan kami Harus memberikan Keluarga kami Kehidupan kami Masa depan kami Karir kami Usaha kami Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Tolong dan berkati Dan lindungi dan jaga Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus